Intro Halo pemirsa Kembali lagi nih kita di acara RUHTAN Iya Yang disiarkan di www.vinus.tv Iya masih bersama gue Michael Dan saya Windy Aku Agni Iya dan selama 60 menikah Kedepan kita akan menjanjikan kepada pemirsa Apa namanya Sharing ya kita bakalan sharing Bersama dengan narasumber kita pastinya Dan hari ini kita sudah kedatangan Seorang narasumber yang Berbau Tentunya berotot Strong Apa namanya Penyalur suplemen juga Dan bisnisnya pun banyak ya Dia juga seorang entrepreneur Tapi tunggu dulu nih Kita sudah menyediakan VT profile VT profile dari narasumber kita hari ini Oke nih Lihat dulu yuk Intro Bersama Bersama Terima kasih telah menonton! Bersama Dari Dari Terima kasih telah menonton! 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 Ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ceritain nih kan Deni awal mula ya tertarik terhadap dunia fitness mungkin ya sampai bisa menuju ke suplemen itu gimana? pertama kali saya fitness sendiri jadi diajakin temen gitu diajakin temen fitness kemudian dikenalin dengan yang namanya suplemen cuma waktu itu di Malang gak ada membeli itu gak ada jadi masih netip temen yang laki kuliah di Surabaya tiap weekend gitu dia pulang gitu bawain gitu ntar kalo abis netip lagi dia kalo kebetulan pulang netip lagi gitu terus akhirnya kan lama-lama bosen tuh sehingga saya pikir saya cari di internet apalagi sih jenisnya gitu ternyata di luar sana banyak banget tahun 98 99 gitu terus akhirnya kalo beli di internet kan harus pake credit card nah credit card saya gak punya waktu itu waktu itu kan masih kuliah gitu tahun 98, 99 gitu akhirnya saya liat di koran ada dibilang untuk membuat credit card harus ada dana di blokir 2,5 juta gitu waktu itu yaudah akhirnya saya cuman punya duit juga 2,5 juta pas banget saya blokirin aja semuanya gitu untuk beli sedikit high risk sih cuman kan saya mikir masih kuliah makan ikut orang tua keluarga belum ada anak belum ada gitu kan jadi yaudah gitu coba aja dan akhirnya yaudah jalan terus akhirnya itu berkembang gitu makin penasaran ya pemirsa pasinya bagaimana perkembangan dari PT Jaisportindo sendiri dan juga bisnis-bisnis dari Kadeni lainnya oke jangan kemana-mana kita akan kembali setelah komersial berikut ini tetap direl bu bye ya pemirsa kita kembali lagi ya bersama dengan Kak Deni Sampaselaya Kak Deni Sampaselaya Kak Deni Sampaselaya dari PT Jaisportindo dan juga bisnis-bisnis lainnya dan entrepreneurship banyak banget ya banyak banget ya nanti kita bakalan bahas lagi ya di segmen ini pastinya oke yuk kita langsung aja oke kita langsung tanya kita sekarang mungkin membahas ke lebih ke gimana sehat gitu ya sehat karena kan Kak Deni ini seorang distributor suplemen juga dan juga di duniafitness.com ya dan pasti berbau-bau sehat-sehat gitu kan ya lifestyle yang oke gitu iya oke kita langsung kalau kalau dari sisi bentuk ya itu tidak obesitas jadi kita ngeceknya itu berdasarkan jumlah kadar lemak di tubuh kita sebelumnya kalau dari sisi bentuk karena tidak melulu berarti dirimbang aja itu sehat gitu dirimbangan tidak obesitas berarti sehat itu nggak seperti itu tapi kadar lemak itu berapa banyak gitu jadi kalau misalkan nih untuk cowok kalau kadar lemak itu biasanya itu itu antara 15 sampai 20 itu normal mau keren 10 sampai 15 keren dalam arti itu six pack mulai keluar gitu kemudian untuk cewek itu naik 5 jadi kurang lebih 20 sampai 25 itu normal kalau mau keren itu 15 sampai 20 itu itu kita ngomong mengenai sehat dalam konteks bentuk badan ya kalau dalam konteks yang lain-lain ya kita harus cek lab lah ya kan seperti itu gitu iya oke gitu kalau misalnya untuk tau kita obesitas atau itu kayak gimana ngitung ya kak? jadi ada alat yang namanya fat monitor jadi alat itu digunakan untuk menghitung kadar lemak di tubuh kita kalau di luar dari range yang saya sebutkan tadi lebih tinggi berarti itu sudah mulai overweight kelebihan berat badan gitu bukan ditimbangan aja bukan ditimbangan aja bukan ditimbangan aja karena kalau ditimbangan misalkan seorang bina raga tuh lemaknya kan sedikit banget tapi kalau ditimbang berat biar nanti jadi bisa masuk ke obesitas padahal seharusnya enggak kayak gitu bahkan ada beberapa misalkan kayak gini seseorang yang lumayan gemuk nih berat badannya dia olahraga gitu ya dia mengecil lingkar pinjangnya udah mulai mengecil tapi beratnya tetap itu bisa terjadi karena kadar lemaknya turun ototnya naik oke begitu itu kan tadi kak kita kayak ada itu badan sehat ya itu penting gak sih kita misalkan pengen badan sehat tapi minum suplemen kesehatan gitu oke jadi sebenarnya masalah sehat atau enggak itu sebenarnya sebuah gaya hidup lifestyle secara keseluruhan gitu bukan mengenai kalau minum suplemen berarti sehat kalau enggak berarti enggak sehat enggak seperti itu gitu nah kalau dibahas mengenai suplemen suplemen sendiri itu apa gitu suplemen itu adalah tambahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kalau misalkan tubuh misalkan kayak gini nih sehari kita harus makan protein sekian gitu kan ayam daging ikan tahu tempe gitu kalau enggak cukup ya bolehlah dikasih suplemen kalau sudah cukup ngapain dikasih lagi gitu contohnya seperti itu bayi harus minum asih misalkan kalau asihnya sudah berhenti sebelum waktunya sebelum dia bisa makan dikasih apa? sufor kan? susu formula nah susu formula adalah suplemen juga jadi sejak bayi juga sudah dikenalkan namanya suplemen sebenarnya tergantung kebutuhan si orangnya atau bayinya gitu oke tadi kan kakak ngebahas apa kakak mendalami soal diet nih kak apa sih saya nih kalau diet itu apa sih kayak kalau misalnya tadi dibilangin kalau misalnya diet itu susah untuk cewek yang emang badannya gemuk gitu terus kalau misalnya orang kurus juga susah untuk menaikan berat badan itu kenapa kak? oke jadi sebenarnya yang bisa membuat berat badan itu naik turun itu cuma ada dua cuma ada otot dan lemak itu aja sih jadi kalau orang gemuk itu kelebihan lemak kalau orang kurus biasanya itu lemak tubuhnya tidak bisa menyimpan lemak sementara ototnya sendiri masih kecil jadi kelihatannya kurus jadi kalau misalkan orang gemuk dia simpel aja besarin ototnya sedikit maka otot itu akan memakan lemak-lemaknya dan lemaknya akan turun gitu jadi ketika dibesarin ototnya beratnya akan naik tetapi ketika lemaknya nanti dimakan oleh si otot beratnya akan turun jadi kalau ditimbang mungkin sama tetapi akan terlihat lebih langsing sementara si cowok kadang-kadang banyak cowok atau ya cewek juga bisa sih kurus banget gitu ya tubuhnya nggak bisa menyimpan lemak jadi makan banyak pun nggak akan disimpan jadi lemak itu memang genetiknya seperti itu gitu nah solusinya supaya dia bisa menaikkan berat badan atau membuat badannya lebih berisi adalah dengan melatih ototnya supaya lebih terbentuk solusinya sih seperti itu nah kenapa itu lebih susah karena badan kita didesain itu tidak menyimpan otot banyak-banyak jadi naikin otot itu lebih susah memang harus dilatih terus konstan diberi tantangan dirusak dengan fitness itu kan dirusak tuh dia diperbaiki akan membesar ketika nggak dipakai lagi dia ngerasa buat apa saya besar-besar boros energi mau kecil lagi mau kecil lagi dia gitu sementara kalau misalkan secara umum badan kita ini kan terus membakar kalori sehingga tentunya menurunkan perat badan itu lebih gampang daripada menaikkan perat badan tapi jangan dibandingin ya yang satu kok gampang naik yang satu gampang turun itu berbeda genetik berbeda tipe tubuh nggak bisa dibandingin seperti itu sih pengaruh dia juga berpengaruh ya kan? oh banget salahkan orang tua jadi ya salahkan orang tua bener-bener nah ini kakak sendiri gue sebagai nutrition consultant bener ya nutrition consultant bagaimana caranya biasanya para klien itu konsultasi jadi sebenarnya saya tidak terlalu menangani klien sebenarnya jadi saya cuman sharing-sharing aja melalui social media oh gitu jadi melalui twitter saya juga punya website kayak misalkan yang panduandia.com itu jadi kalau misalkan pengen nurunin berat badan join langsung disitu saya kasihnya tips tips secara berkala gitu nah jadi cuman itu aja sih biasanya jadi twitter facebook kemudian itu kemudian bisa melalui forum biasanya saya jawab-jawabnya lewat forum atau lewat milis oh gitu aja jadi saya tidak menerima konsultasi one on one gitu oh oke oke itu kan kayak ibaratnya kalau kita diet atau mau naikin badan itu kan ibaratnya kita harus fitness sebenarnya dalam jangka panjang fitness atau olahraga itu kita membutuhkan suplemen nggak sih? atau fitness aja tapi nggak pakai suplemen nah balik lagi kebutuhan kita gimana? karena ketika kita fitness biasanya kebutuhan kita itu akan meningkat kebutuhan protein itu akan meningkat karena apa? fitness itu sebenarnya ngerusak badan kita sehingga perlu nutrisi yang lebih banyak nah contohnya aja nih kalau kita butuh protein itu dua kali berat badan kalau fitness jadi kalau berat badannya 50 berarti sehari butuh 100 gitu 100 gram protein per hari sementara ayam dada ayam satu dada ayam itu itu cuma 25 gram gede gitu satu itu itu cuma 25 gram protein berarti sehari butuh 4 bahkan lebih kalau berat cowoknya 60 berarti dia butuh 120 kan berarti butuh 5 karena capek banget kan makan 5 kali gede-gede gitu iya iya so mungkin makannya cuma 3 kali sisanya pakai suplemen gitu tergantung kebutuhan aja kita nggak bisa patok nah sekarang kita coba lanjut ke PT Jaya Sportindo ya sebagai distributor Ultimate Nutrition iya bendirinya PT Jaya sejarah bendirinya PT Jaya Sportindo ini sendiri mulai tahun 2003-2004 nih udah sekitar 10 tahun ya 10 tahunan iya nah berarti itu bisa dibilang pelopor nggak sih kak untuk suplemen kita termasuk pemain yang cukup lama sih ya saya termasuk pemain yang cukup lama sih karena mulai tahun 1999 sih iya kan karena dulu kan dunia fitness sendiri kan belum terlalu belum terlalu terkenal juga kan ya kayak sekarang dunia fitness sendiri di Jakarta kurang lebih mulai sekitar 6 tahun belakangan lah ya dengan banyaknya mega gym yang dibangun di mall-mall nah itu mulai mainstream mainstream itu distributer sebelumnya kakak kemana aja sih ke tempat fitness itu hanya di Indonesia Indonesia atau kakak ngirim juga keluar enggak hanya di Indonesia aja Indonesia nah keunggulan ngomong-ngomongin soal keunggulan produk dari kakak sendiri kira-kira lu tiba-tiba terusnya keunggulan ini apa sih oke yang pertama barang kita cukup lengkap jadi tidak hanya menjual satu dua item aja tetapi cukup banyak jadi rangenya itu cukup banyak jadi kalau misalkan nyari mulai dari supplement fitness kemudian cari yang misalkan untuk orang tua sendi gitu juga ada vitamin C gitu juga ada jadi cukup lengkap kemudian pabrik di US itu punya pabrik sendiri jadi beberapa brand kadang-kadang tidak punya pabrik tetapi labeling white label di outsource gitu berarti kalau punya pabrik sendiri dia bisa bisa lebih banyak ya range produknya kan karena dia bisa menciptakan sendiri kemudian pabrik di US juga memiliki sertifikasi GMP Good Manufacturing Practice jadi standar disana bahwa produksi itu kualitinya bagus nah itu yang menjadi kelebihan kita seperti itu itu kisaran harga supplement di PT KK sendiri? kalau kisaran harga sih mungkin sekitar berapa ya sekitar 150-160 ribu sampai itu dapat berapa itu? per item ini ngomongin per item beli banyak gak dihitung? belum nah untuk usia berapa aja sih yang butuh suplemen dari misalnya dari anak kecil nah kalau misalkan ngomong suplemen secara general sebenarnya mulai dari bayi pun sudah mulai pakai kan ada tadi saya bilang sufor untuk usia sekian tiga bulan juga udah pakai dua bulan juga udah pakai gitu jadi tergantung kebutuhan aja sebenarnya oke gitu nah ini nih ngomong soal kakalan ada beberapa kalau kita lihat di berita anak kecil udah fitness badannya udah berotot nah itu apakah sudah menyalahi aturan kah? seperti itu? enggak juga jadi ada satu pro kontra sebenarnya bahwa di tubuh kita di tulang kita itu ada yang namanya growth plate gitu growth plate itu dia bisa memanjangin tulang gitu nah ada pro kontra jadi ini belum fix banget bahwa ketika kita mengangkat beban yang terlalu berat banget karena kalau harus membentuk otot yang gede itu kan harus berat banget bukan segedar cuman push up ya tapi berat banget gitu takutnya growth plate-nya ini bisa hilang gitu takutnya tapi itu masih pro kontra tetapi kalau sekarang kita lihat anak kecil dibuat gede banget gitu berotot banget gitu itu buat apa? balik lagi buat ngapain sih? gituin gitu kan enggak perlu juga gitu itu kan jadi ibaratnya kalau anak kecil otot terlalu berotot kan ngebaik nih kak maksudnya sesuai kebutuhan tapi misalkan anak kayak aderai gitu kakak suka nggak sih ibaratnya kayak iya dia kan secara profesional memang dia kan atlet gitu jadi kita kan nggak bisa menyamakan bahwa setiap orang harus menjadi seorang atlet gitu itu kan profesi dia jadi ya nggak ada masalah gitu nah untuk ngebentuk tubuh itu biasanya butuh waktu berapa lama sih kak? kayak bentuk iya sampai ototnya berotot yang pasti membentuk itu tidak bisa langsung gitu ya dia progressing gitu katakanlah setahun aja udah cukup terlihat lumayan sebenarnya asal disiplin jadi kalau mau kelihatan bagus gitu ideal gitu ya mungkin ya kurang lebih 2 tahun lah 2 tahun 2 tahun? bentar sekolah lebih lama iya betul 4 tahun sama 3 tahun iya bener oke Pemirsa semakin menarik ya perbincangan kita ya menarikin kita ya abis ini kita kan bakalan ngomongin bisnis-bisnis lainnya ya bisnis lainnya dari kak Denny iya jadi jangan kemana-mana tetap di Re bu taaa hai Pemirsa kembali lagi Nikita Dira bu taaa iya pastinya bersama dengan kak Denny Santoso oke dia ini bisnisnya banyak banget banyak-banyak entrepreneur banget entrepreneur abis tadi kita udah bahas tentang PT Jaya Sportindo nya ya PT Jaya Sportindo nya sebagai distributor dari Ultimate Nutrition oke iya sekarang kita mau ngomongin bisnis lainnya nih bisnis lainnya coba ada apa aja coba ada apa aja sebutin sebutin ada contekan tuh ada startupbusiness.com startupbusiness.com itu portal edukasi untuk digital entrepreneur jadi kita disitu ada artikel-artikel mengenai online bisnis atau memanfaatkan bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk memajukan sebuah bisnis jadi kita kadang-kadang juga melakukan interview dengan beberapa orang yang sukses disana tipsnya seperti apa sih memajukan bisnis Anda melalui digital gitu menggunakan social media seperti itu atau twitter online shop iya online shop macem-macem lah banyak macem seperti itu gitu kemudian ada beauty treats beauty plan beauty plan itu social network untuk makeup artis makeup artis nail artis dan hair stylist gitu tiga jadi kalau misalkan Anda suka mengenai ya kayak gitu lah makeup makeup atau nail art gitu ya boleh di foto di upload disitu kita juga menjadi partner yahoo jadi kalau misalkan bisa nulis artikel dikirim ke kita di beauty plan bisa dimuat di yahoo juga kayak gitu jadi makeup artis lebih terkenal nih kalau biasanya lebih terkenal kan apa modelnya kan aku abis ini dandan kayak gini-gini di foto-foto gitu makeup artisnya kita gak ketahuan siapa gitu nah kita disini pengen bantu si makeup artis bahwa ini loh hasil karyaku aku udah punya banyak nih portfolio ku kayak gitu dan yang terakhir ada beauty treats beauty treats itu beauty box service itu beauty box service jadi langganan bayar nanti kita ke main box isinya macam-macam makeup makeup gitu lah surprise box lah gitu ini dari sekian banyak bisnis begini bagaimana cara memanagenya oke jadi kalau masalah memanagenya itu sebenarnya saya punya banyak sekali partner jadi di tiap bisnis itu ada partnernya sendiri-sendiri jadi kita tak tokan aja sih kerjasama gitu jadi bukan saya yang turun 100% di semuanya begitu cuman ada partner-partner di sana kayak gimana Kakak ngebagi waktunya pasti itu juga harus Kakak berkunjung terus katanya juga Kakak kan sambil kuliah juga abis itu iya iya jadi kalau pagi sih bisnis saya ngurusin itu bisnis-bisnis yang itu meeting-meeting sana kemari gitu ya memang seperti itu aja sih karena saya tidak menghandle operasional operasional sudah ada timnya sendiri-sendiri gitu jadi waktu saya tidak apa ya lebih free lah gitu untuk ngaturnya kemudian untuk kuliah saya malam kuliah di properti kuliah properti bidang baru ya bidang baru nah ini dari sekian banyak bisnis begini Kak apakah ada satu main website yang mencakup semuanya atau terdiri dari ini oh bisa-bisa sih bisa-bisa sih semua jadi emang ada yang handle satu-satu juga ada 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 timnya masing-masing ada timnya kok itu nah jadi berarti total berapa maka pegang total pegang berapa bisnis gitu secara overall gitu ya ya ini disebut bisnis ini apa nih ya bisnis ini nih semuanya semua kalau Sportido tadi sudah ada kemudian dunia fitness itu kita gabungin jadi satu sih itu website fitness ya itu jadi satu kemudian saya ada itu tadi tiga kan kemudian masih ada dua lagi ada ada Veline Shop itu e-commerce yang saya buatin untuk istri saya kemudian ada Story Grab Story Grab itu ceritanya kayak kayak Instagram tapi buat berita buat berita jadi kalau misalkan ada banjir gitu jarang sekali foto banjir masuk di Instagram kan nah itu saya buat wadanya disitu nanti hopefully akhir bulan ini bisa launching kemudian kita akan partneran dengan apa ya blog website media seperti itu jadi foto-foto yang masuk ke tempat Story Grab itu bisa langsung muncul di media kayak gitu itu kan kakak emang bisnisnya banyak banget dari sekian banyak business kakak tuh mengalami tantangan apa aja sih kan pasti banyak tantangan tuh pasti banyak tantangan sebenarnya kalau di dunia digital sih tantangannya adalah menemukan bisnis model yang tepat sih kemudian cari partnernya cari partner-partner dalam arti partner yang mau bekerja sama dengan kita gitu kalau dagang itu simpel sebenarnya punya produk dijual selesai tapi kalau misalkan kayak beauty plan segala kan kita harus berpartner dengan banyak orang misalkan dengan yahoo dan sebagainya kayak gitu dunia fitness juga kita punya partner dengan kapan lagi female kapan lagi dengan kompas dengan yahoo juga seperti itu jadi kita harus kenal banyak orang gitu gak bisa yang disebut kalau misalkan bisnis online tuh saya cuma ada di rumah di kantor di depan komputer aja gak seperti itu gitu kita tetep harus keluar ceritain bikin partnership seperti itu tantangannya disitu sih sebenernya nah dan bagaimana cara awal mula untuk membangun bisnis gitu kak kan kakak udah banyak banget nih bisnisnya bisnisnya mana nih gini gini pertama kita harus temuin dulu marketnya dimana gitu siapa sih yang punya masalah jadi kalau misalkan banyak anak yang mungkin masih kuliah atau lulus kuliah pengen bikin bisnis pertama kali itu mereka kan berpatokan kepada skill mereka itu apa kalau misalkan programmer oh saya bisa membuat program kayak gini nih gitu biasanya patokan mereka adalah seperti itu nah yang seharusnya dilakukan adalah mencari market apa sih yang punya masalah dimana saya punya skill yang cukup untuk menyelesaikan masalah itu gitu jadi harus dicari dulu masalahnya dimana nah nanti setelah itu baru kita buat produk yang bisa menyelesaikan itu jadi nyari marketnya sih simpel banget datangin aja orang yang punya masalah tawarin produk begitu mereka mau coba dan ternyata suka nah berarti kita sudah punya validasi market prinsipnya disitu bukan apapun dagang ya dagang juga begitu bukan kayak saya mau berjualan nih kira-kira mau jualan produk apa ya gitu jangan dari situ tapi marketnya yang kamu kenal mana gitu punya gak misalkan saya mau jualan kosmetik gitu ceritanya punya gak koneksi ke cewek yang pakai kosmetik kalau gak punya koneksi sama sekali ya susah juga gitu punya barang tapi habis itu gak bisa jualan ya mau dijual kemana gitu pacar doang omset gak nyampe ntar iya bener kayak gitu jadi market duluan itu si tantangan pertamanya kok ibaratnya awal kan emang gak gak fitness gitu kan misalnya condoknya abisnya ke fitness kok sekarang bisa gak make up kayak gitu beauty plan gitu oh gini jadi ceritanya begini kalau fitness aja itu sebenarnya kan sempit ya niche banget gitu sementara saya pengen coba luasin nah diluasin itu kemana yang lebih cocok nah itu kita tarik ke atas ketika saya tarik ke atas ketemunya itu sebenarnya wellness wellness jadi kesehatan secara keseluruhan gitu so dari situ baru ditarik ke bawah lagi ketemunya misalkan ada healthy cooking ada anti aging ada beauty skin gitu terus saya juga cari kira-kira kalau yang paling cepet enaknya dimana ya oh saya masuknya headnya ke beauty and skin gitu dulu aja deh gitu terus akhirnya bikin beauty plan bikin valence shop bikin beauty treats emang sekarang tuh para wanita pasti ngebutuhin banget yang namanya make up dan apalagi pengetahuan memang make up masih jarang kan di Indonesia kalau misalkan website tutorial make up itu masih jarang apalagi personal blog belum ada yang lengkap gitu oke 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 kita udah colong ya beberapa foto foto ya yang lagi jalan-jalan ke kemarin kita lihat langsung ya lihat oh gitu awalnya aja nih langsung ketemunya sama hulk hogan bisa diceritain kak ini lagi di mana ini lagi di acara di Las Vegas nih tahun 2000 berapa ya 2009 ini 2009 lagi ada acara Meser Olimpia Dan kebetulan hukukan ini di-endorse oleh Ultimate Nutrition Untuk jadi bintang tamu, di-stun, seperti itu Bayangin ya, kalau ketemuasinya ototas juga ya Dia mungkin pakai ultimate gitu kali, Kak Nah, itu nggak tanya sih Pakai biar otot gitu Kayaknya, lu bayangin ketemu orang kayak gitu, lu dijedik, Pak Lo Langsung mangkai paku bumi Nah, ini lagi di mana, Kak? Ini kita punya acara sendiri yang namanya Ultimate Body Contest Jadi, di setiap acara itu, kalau di Jakarta Itu ada sesi seperti ini Sesi kayak, apa ya, talk show lah Mengenai bagaimana diet dan hidup sehat Bagaimana menurunkan perat badan dengan sehat Seperti itu Jadi, ada saya, kemudian ada yang sebelah kanan saya itu Arief Itu, apa ya, food scientist Food scientist gitu Kemudian, sebelah kiri saya, itu Dr. Jeffrey Dia pernah sering di Twitter saya juga Itu dokter spesialis penyakit dalam Kemudian, yang kiri lagi, itu model juga personal trainer Jadi, kita sharing aja sih gimana-gimana gitu untuk hidup sehat Oke, next Wah, ini nih, siapa yang nggak kenal ya? WWE? Jusina Jusina Kita endorse dia, jadi ada foto, book signing sama dia Foto signing gitu Meet and greet Meet and greet lah Kayak gitu Tahun 2008 ini Ini dia Wah, ini lebih gede lagi orang Sama di HW juga tadi Ini nggak, ini di Las Vegas Ini di Las Vegas lagi acara Mr. Olympia Kemudian, dia salah satu orang dari Ultimate Nutrition juga Ya udah, ketemu foto-foto aja Oke, next Next Wah, ini Ini kredit nih Kredit nih lagi di apartemen Oke, next Next Nah, ini lagi di mana? Ini lagi di pembicara ya Nah, ini lagi di pembicara dan aku nggak tahu di mana ini Mungkin karena udah terlalu sering jadi Iya, udah dipotong gitu Ya, pasti ini 2011 ya kayaknya Iya, iya, iya Ada backgroundnya Nah, ini apa? Ini tahun lalu, September tahun lalu Jadi, saya diberi kesempatan untuk memberikan Medali emas ke juara satu Mr. Olympia Gitu, di Las Vegas Itu ceweknya juga banget Ini sempat masuk main gag nih ceritanya Wah Itu udah kayak ayam banget Nah, ini yang tengah duduk di bawah tengah itu Markus Ruhl Gede banget Iya, yang ada di layar itu kan Ya, saiznya sih segitu Oh iya Marah Ini acara di Taman Mini waktu itu tahun 2008 Kita mengadakan acara bodybuilder terbesar di Indonesia waktu itu Hmm Tahun 2008 Jadi, dia datang dari Jerman Oh, gila Gitu Oke Next Abis Abis Siapa dia? Oke Ini Kak Dini Santoso Kayaknya kita pernah ketemu ya Kak kalau misalnya Otot tapi Kita mau membentuk otot gitu Kayak yang tadi Tapi kalau nggak pakai suplemen juga bisa? Bisa tapi lama Bisa tapi lama Gitu Kalau yang setelah saya Aku dengar-dengar kayak makan telur Ya itu harus Tapi jangan Apa kuning telurnya aja Bukan putihnya Putih Kalau kuning banyak kolesterolnya nanti Enggak itu kan Itu bisa ngebentuk otot juga? Tanpa harus Enggak bisa gitu Jadi otot itu kalau fitness itu dirusak ceritanya Begitu rusak dia kan harus diperbaiki Nah diperbaiki dia butuh protein Proteinnya dari telur, dari ayam, dari ikan, dari daging kayak gitu Jadi kalau makan telur aja jadi gede Aku juga mau sih kalau bisa Saya nggak bisa gitu Oke Oke Itu gede banget Banyak banget pemirsa yang telah kita dapatkan Inspirasi pasti juga dapatkan Ya silah Oke tapi kita tahan dulu Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi Kita akan kembali lagi Tetap di Re Bu Tan Hei Selamat datang lagi ya pemirsa ya Tul Kita dianggara Re Bu Tan Nah kita masuk Ini sekarang tadi baru ditegur baru jadi turun Turun ya Oke kita masih bersamankan Kak Deni Santoso Owner dari banyak bisnis Banyak banget Tapi yang paling gede pasti PT Jaya Sportindo PT Jaya Sportindo Duniafitness.com Oke Oke Kita lanjut lagi ya Kita langsung lanjut lagi Kan tadi kita udah ngomongin Bisnis kakak Bisnis-bisnis ya Nah sekarang Apa sih rencana jam kapanjangnya kakak untuk bisnis-bisnis Untuk bisnis-bisnis kakak ini yang ada banyak Kan tadi rencana pendeknya kan Mau belajar properti Iya pendeknya udah jelas sih Ke properti gitu kan Karena saya lagi sekolah gitu ya Kedepannya jangka panjangnya Kalau bisa memang beberapa bisnis itu sudah bisa jalan sendiri-sendiri Jadi keterlibatan saya semakin sedikit gitu Yang balik lagi artinya ke time freedom kan Ke time freedom kemudian lifestyle yang enak Habis itu jalan-jalan dong Ya betul Pensiun gitu loh Kalau ngurusin bisnis mulu kapan freedomnya gitu Iya makanya kalau kita lihat kan ada 4 kuadran tuh Bisnis kan jadi kuadran 3 Long termnya sih pengen ke kuadran 4 Jadi lebih ke arah investor gitu Oh Jangka panjangnya sih ke arah sana Oke Itu Pemikirannya jauh gitu kakak Udah Kalau kita tuh ngerubah pikiran kayak gitu Mungkin kalau masih muda kali ya kak Untuk merubahin pola pikir kayak gitu tuh kayak gimana Saya melihat beberapa fenomena yang terjadi gini Kalau orang ceritanya belum Atau masih memulai pertama kali gitu ya Kalau menerima pendapatan income Itu biasanya akan digunakan untuk hidup Bener kan Untuk makan dan kebutuhan sehari-hari Habis gitu Nah Kalau sudah meningkat lebih tinggi lagi Golongan kelas menengah ceritanya Berarti kan dia sudah punya income yang lebih Income yang lebih Di Indonesia saat ini itu golongan menengah itu lagi gede-gedenya Tetapi mereka biasanya itu berpikiran gini Kepingin menjadi orang kaya Kaya orang kaya Kaya orang kaya Seperti orang kaya gitu So dia mulai ke beli mobil Dicicil Beli motor Dicicil Beli rumah Dicicil Beli kulkas Dicicil Kayaknya semuanya dicicil deh Liburan kalau bisa dicicil gitu Sudah mulai kesana gitu Tapi balik lagi Aset yang dia miliki itu hampir gak ada Karena kalau misalkan kita beli mobil dan sebagainya Itu kan bukan aset sebenarnya kan Liability Karena harganya terus turun Turunnya lebih cepat daripada inflasi gitu Jadi kalau kita Kalau menurut pemikiran saya juga Kalau kita beli banyak barang konsumtif Kita akan cepat menjadi miskin lagi Ceritanya gitu Karena akhirnya kita akan hidup kita untuk kesana gitu Sementara orang kaya Itu biasanya lebih ke arah Perinvestasi di aset Aset itu banyak Gak harus properti gitu kan Ada surat-surat berharga dan sebagainya gitu Sehingga itu akan menghasilkan income tambahan yang akan diputar lagi Di investasikan di tempat-tempat lain gitu Nah saya pengen ke arah sana gitu Jadi Kalau orang awam mungkin ya deposito reksadana lah gitu-gitu yang aman-aman aja lah gitu kan Cuman saya masih Masih istilahnya belum terlalu tua gitu kan Jadi Kepingin lebih agresif dengan cara yang benar Makanya saya mengambil banyak sekali Kayak sekolah atau edukasi Seperti itu Gitu Gitu tuh pemirsa Jadi Kita harus Memulai lah Jadi kalau misalnya masih muda baru mulai bekerja gitu ya Si Tabungannya ini loh Jangan ditabung ya Kalau saya gak setuju dengan tabung Duit Biasanya orang bilang apa ya Uang untuk darurat Nah itu oke lah gitu Tapi kalau semuanya ditabung Kita cuman dapat berapa sih deposito aja 5% Inflasi udah 6% 7% BPM naik gitu Berarti tahun depan kita jadi lebih miskin dari tahun ini Terus cuma orang ditabung gak bakal kaya gitu Itu menurut saya sih Jadi memang harus tahu caranya bagaimana untuk membuat lebih gitu Itu kan tadi kita bicara tentang income Kita boleh dikit kepo nih tentang income bakal setiap bulannya Gak boleh deh kayaknya itu Itu gak boleh Cukup enough lah buat saya gitu Oke Terus kan gak ke punya sosial media gitu kan Sosial media yang Twitter maksudnya Sharing-sharing Twitter Twitter Or Youtube Or Youtube Facebook Boleh di sharing Mungkin ada yang mau follow Ya jadi Twitter saya di Denny Santoso Kemudian Facebook saya ada di Facebook.com slash Denny Santoso dot fans page Kemudian Youtube nya juga Youtube slash Denny Santoso Ada di bawah Twitter Youtube Denny Santoso Juga ada Facebook nya Ya seperti itu Ya langsung saya di follow untuk mengetahui lebih lanjut kegiatannya Kak Denny ya Betul Itu juga Sempat kepo Sempat lihat juga Di Twitter Sempat kepo Sempat kepo juga Jadi itu Kak Denny bisa nanya-nanya gitu langsung Bisa bisa nanya-nanya langsung Nah beberapa seperti itu Kayak gitu Jadi pengertian deh Pokoknya emang Karena kalau Twitter sendiri kan cuma 140 Iya betul Kadang-kadang gak cukup gitu kan Iya Jadi kalau Youtube kan bisa ngomong kayak 3 menit 2 menit itu lebih enak sih Iya Oke Kakak nih boleh ngasih sepatah 2 kata ya Asik sepatah 2 kata Inspirasi untuk para pemirsa mungkin yang Kayak seperti tadi ya Yang mungkin mau memulai bisnis Tapi bingung Bagaimana sih cara memulai bisnis itu Oke jadi kalau dari saya begini sih Kalau hidup anda seperti ini saat-saat seperti ini aja gitu ya Hidup anda itu refleksi dari pengetahuan anda gitu Jadi kalau pengen hidup yang lebih jauh lebih maju Pengetahuan harus terus ditambah Harus Bukan berarti kalau selesai kuliah selesai sekolah Berarti selesai gitu kan Kalau seperti itu pemikirannya Berarti ketika anda mulai lulus kuliah Hidup anda ya akan seperti itu Terus aja berjalan datar-datar aja gitu Tetapi ketika kita belajar hal baru Kita akan membuka wawasan baru Dan hidup kita akan bisa maju lebih jauh lagi Itu sih dari saya Jadi teruslah Belajar 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 terus Belajar Ya terus walaupun baca buku juga kali Kak Harus Ngetahuan Ntar mikir kapan kawinnya gitu ya Belajar mulu gitu Nah kawan itu kayak gimana tuh Kak Sambil jalan lah Sambil belajar bisa itu Sambil berjalan Terakhir sebelum closing Gimana cara naikin berat badan yang cepat ya? Baikin banget Balik ke fitness 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 dan beli suplemen Beli suplemen ya Oke Supremasi Supremasi Oke Kebrisa sudah tidak berasa ya Kita sudah 60 menit Namanya Anda Terima kasih Terima kasih Buat Kak Denny Santoso yang datang Sudah menyediakan waktu Menyediakan waktunya yang Yang pasti sibuk banget Yang masih sibuk banget Sempet-sempetnya Njadi waktu yang disini Oke Dan Nggak Apa Nggak kurang juga Kita mau terima kasih juga Untuk Purbasari yang udah Membuat kita cantik dan ganteng nih Ini baju nih Pada pakai apa nih Nggak 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 Oke Terima kasih Sama kru TV Terima kasih buat para kru yang sudah bertugas Dan jangan lupa Tetap saksikan rebutan Di jam dan waktu yang sama Dan akhir kata gue Michael Dan saya Windy Gue Agni Kita pamit undur diri Sampai jumpa Kita lagi dengan sepatutnya Dadah Dadah Salam Tia 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 T